Intro Keberadaan taman kota adalah hal biasa kita lihat dalam sebuah kota Selain untuk memperindah tata ruang kota, taman dapat juga berfungsi sebagai tempat rekreasi warga kota Bermacam bentuk taman selain ditanami bunga hias juga diberi pagar yang berfungsi untuk memberikan rasa nyaman Sederhananya, taman adalah segidang lahan yang ditata oleh pemerintah daerah untuk memberikan suasana asli dan keindahan lingkungan bagi sebuah kota Selain memberikan penghijauan agar kota tidak gersang, pepohonan dalam taman juga sangat bermanfaat untuk memfilter atau menyaring debu dan asap kenderaan bermotor sehingga dapat meminimalisir polusi udara Kota Sibolga yang pernah mendapat gelar kota Adipura juga terdapat banyak taman kota di beberapa titik dan ruas jalan Seperti Taman Adipura, Tangga Seratus, Taman Pantai Ujung Sibolga atau Pajus Selain itu kota ini juga disebut sebagai Sibolga Nauli Dalam bahasa Batak yang berarti Sibolga yang indah Pantauan tim liputan N2STV di salah satu ruas jalan protokol kota ini Terdapat sebuah taman yang cukup representatif, persis di jalur lintas keluar dan masuk kota Sibolga Ada yang mengganggu pandangan ketika melintas di depan taman ini, yakni jemuran pakaian pada pagar taman tersebut Peran serta warga kota tentu diharapkan untuk memiliki dan menjaga atau merawat taman kota Seperti tidak merusak tanaman, memecah lampu taman, atau membuat tulisan dengan cat Termasuk menjemur pakaian di pagar taman atau pagar rumah di jalan protokol Tak sedap di pandang mata, rasa nyaman menjadi terusit, estetika keindahan pun hilang Meskipun tidak terlihat tulisan dilarang menjemur pakaian di pagar taman Oleh instansi terkait, kesadaran masyarakat hendaknya lebih diutamakan untuk menjaga citra sebuah kota Sebuah taman kota selayaknya tidak dilihat hanya sebatas hiasan di lahan kosong Namun juga mencerminkan sikap dan perilaku warga terhadap nilai keindahan kota Liputan Rizky Ramadan, Ersa Asneli, N2STV, melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.